Terima kasih. Ridwan memberikan umpan di belakang pertahanan dan Noh Alamsyah berhasil mengecoh penjaga gawang Fauzi. Ya, ini adalah gol yang berangkat dari naluri yang begitu tinggi. Kita melihat bagaimana sebuah true pass yang cerdas dari Muhammad Ridwan dan Alon dengan cepat masuk. Coba menyambar bola yang dilepaskan oleh Noh dari Muhammad Ridwan dan ini dia. Nah, Alon Noh Alamsyah pelan saja mencontek bola menhipu kegerakan Fauzi Tolo yang sudah terlanjur maju. Mencoba mempersempit ruang tembak. Gawang yang saya pikir melahir lewat naluri yang benar-benar tajam. Ini dia, gol ke-9, Alon. Ya, gol ke-9 dari ini di dunia belakang. Dikit berat, kita lihat buat anak-anak diri. Ya, robosan tadi. Kembali pemain-pemain dari Arema Indonesia. Dan kali ini, Ahmad Bustolmi coming from behind. Belum berhasil menaklukkan Fauzi Tolo. Ahmad Bustolmi. Oh, backfield yang cukup baik. Hampir saja Roman Kemiru yang lepas dari kawalan Khusnul Yuhi. Khusnul Yuhi syukur, Ahmad pemain PSSK Giro. Masih tertinggalan 0-1 mereka saat ini. Tadi, kemudian Parto ini balik dengan kemenangan Buan Arema. Kita melihat kembali ada satu peluang. Bagus! Kembali! Oh, masih dapat dibaca oleh Fauzi Tolo. Umpan terobosan kepada M. Farudun tadi. Pergerakan tangan kiri dengan Riyadu. Buang saja oleh Fauzi Tolo. Dan, oh! Antisipasi yang kurang cermat dari Mekan Asirov. Raman Kemelo angkat ke dalam kota finali. Dan di-7 M. Farudun. Ya, untuk Mendela Arema Indonesia. Itu juga salah satu nilai plus. Oh! Oh, udah go! Go! Raman Kemelo mencetak go untuk Arema Indonesia. Sementara umur 2-0. Kado manis. Untuk Arema Indonesia. Yang hanya mengisahkan beberapa menit lagi di akhir babak kedua ini. Ya, sebuah gol yang lahir lewat sebuah set-piece. Dengan setting yang juga prima. Kemudian bagaimana sebuah sontekan pelan saja. Dari Ridwan dan Raman Kemelo. Dengan kerdas memplacing bola. Saatnya kapten bersebelasan bicara. Ya, biar Yangka beyaka. Biar Yangka dingin sekali dan gol menambah jadi 3-0. Sampai jumpa di video selanjutnya.